Halo, narasi pagi hadir lagi untuk menemani syarpan informasi kamu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Ada kabar tentang rencana naiknya tiket masuk Candi Borobudur. Kemudian update dari Koalisi Indonesia Bersatu. Dari luar negeri, laporan terbaru Washington Post menyebut Arab Saudi melakukan kejahatan kemanusiaan. Dan Turki resmi ganti nama jadi Turkiye. Terakhir, pasangan Gerard Pike dan Shakira menyatakan berpisah. Yuk, kita simak selengkapnya. Akhir pekan kemarin, publik dihebohkan dengan rencana pemerintah menaikkan harga tiket masuk ke Candi Borobudur menjadi Rp750.000 untuk wisatawan domestik. Banyak respons soal ini. Sebenarnya, apa sih alasannya? Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengumumkan bahwa pemerintah bakal menaikkan harga tiket Candi Borobudur menjadi Rp750.000 buat turis lokal. Dan Rp100.000.000 atau setara Rp1.443.000 untuk turis mancan negara. Luhut bilang, kenaikan harga tiket untuk naik ke Candi Borobudur itu dilakukan demi membatasi jumlah kunjungan. Luhut pun mematok kuota wisatawan yang boleh naik ke Candi Borobudur dibatasi 1.200 orang per hari. Langkah ini dilakukan untuk melestarikan kekayaan sejarah dan budaya Indonesia. Selain itu juga untuk menyerap lapangan kerja lewat skema pemandu lokal. Pemandu wisata akan berasal dari warga lokal sekitar Candi yang akan memandu para turis. Menurut Luhut, kebijakan ini diambil berdasarkan rekomendasi UNESCO dan banyak pakar. Menko Luhut juga menyebut Borobudur akan dikembangkan jadi cagar budaya bertaraf internasional. Melansir situs Borobudur Park, pengunjung domestik dewasa saat ini hanya dikenakan tarif 50.000 rupiah dan anak-anak sebesar 25.000 rupiah. Sementara untuk pengunjung mancan negara dikenakan tarif 25 dolar Amerika Serikat untuk dewasa dan anak-anak sebesar 15 dolar Amerika Serikat. Meski begitu, menurut Direktur Utama Taman Wisata Candi Borobudur, Edi Sutyono, kenaikan tarif hingga 750.000 rupiah itu hanya berlaku bagi wisatawan yang mau naik ke area Candi Borobudur. Sementara harga tiket masuk kawasan Candi masih sama, yakni 50.000 rupiah bagi wisatawan lokal. Merespons hal ini, sejarawan dari Universitas Gajah Mada Sri Margane setuju dengan kebijakan membatasi kunjungan demi preservasi warisan budaya itu. Meski begitu, ia nggak sepakat dengan melonjaknya harga tiket bagi wisatawan domestik yang disebutnya sebagai akal-akalan saja. Saya kalau tidak melihat linearitas atau mungkin hubungan timbal balik antara harga tiket itu dengan konservasi. Karena menurut saya kalau mau konservasi yang sesungguhnya, itu adalah di Borobudur itu para pengunjung seharusnya tidak boleh naik ke badan Candi. Karena itu situs yang sudah lebih dari seribu tahun umurnya dan memang perlu perlindungan. Nah, dengan menaikkan harga tiket tapi tetap mengizinkan mereka naik itu ya sama saja. Karena ancaman konservasi itu pada kunjungan si pengunjung dan perilaku si pengunjung ketika dia naik di badan Candi. Jadi, saya lihat begitu pengunjung berkurang otomatis penghasilan akan berkurang kalau tiketnya tetap kan gitu. Jadi, kalau supaya penghasilan tetap tapi pengunjung bisa dikurangi maka dinaikkan tarifnya. Karena menurut saya itu logika yang menurut saya ya akal-akala. Nggak masuk akal untuk nggak ada hubungannya dengan konservasi. Candi Borobudur ini tempat suci agama Buddha. Jadi, sebaiknya aturan mengunjungi tempat suci ya tetap ditegakkan itu ya. Sementara Ketua Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia, Marsis Utopo, menilai bahwa kenaikan harga harus dikaji secara mendalam. Nah, sekarang kita bandingkan harga tiket masuk Candi Borobudur dengan Candi-Candi lain yang merupakan warisan budaya dunia dari UNESCO. Harga tiket masuk Candi Angkor Wat di Kamboja senilai 37 dolar AS atau setara 535 ribu rupiah. Sementara biaya masuk Taman Bersejarah Ayutthaya di Thailand gratis. Namun beberapa Candi di situs tersebut akan mengenakan biaya secara terpisah. Mulai dari 20 hingga 50 baht atau sekitar 8.500 sampai 21 ribu rupiah. Untuk biaya masuk, situs budaya Maison Sanctuary Vietnam akan dikenakan biaya sebesar 6,60 dolar AS atau 120 ribu rupiah. Bagaimana menurutmu soal rencana ini? Apakah akan efektif dalam upaya preservasi cagar budaya? Tulis ya di kolom komentar. Ada yang udah resmi nih menuju gelanggang pemilu 2024. Partai Golkar, PAN, dan P3 menandatangani kerjasama lewat Koalisi Indonesia Bersatu. Udah ada kasakusuk juga nih soal siapa capres yang bakal diusung. Penandatanganan kerjasama ketiga partai itu dilangsungkan pada kegiatan Silaturahmi Nasional Koalisi Indonesia Bersatu pada Sabtu 6 Juni 2022 pekan lalu. Dengan penandatanganan ini, ketiga partai ibarat mengikat janji bersama untuk menyongsong pemilu 2024. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto mengatakan bahwa ketiga parpol akan mulai menyinergikan kepengurusan dari pusat hingga daerah. Meski dipelopori oleh tiga partai, Erlangga menyebut kalau KIB terbuka dengan partai lain yang ingin bergabung dengan deklarasi nanti. Tapi ada syaratnya, yaitu calon yang bisa menghilangkan politik identitas. Selain itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suhar Somono Arfa bilang, KIB bisa mengusung capres dari luar maupun dari dalam koalisi. Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa KIB berharap ada tiga paston yang maju dalam kontestasi pilpres 2024 untuk menghindari polarisasi. Selain ketiga pimpinan partai tersebut, acara ini juga dihadiri relawan pro-Jokowi Budi Ari. Menurutnya, koalisi itu diisi oleh komponen yang bagus antara parpol Islam dan nasionalis. Selain itu, Budi menegaskan pro-Jokowi berdiskusi dengan KIB terkait pemilu 2024. Meski demikian, hingga kini Koalisi Indonesia Bersatu belum menemui kata mufakat terkait nama calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Tapi sudah ada kasa kusuk soal para kandidatnya, salah satunya dari kehadiran Ketua Umum Projo dan Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan di acara KIB kemarin, disebut-sebut sebagai indikasi restu dari Jokowi. Kemudian muncul spekulasi nama Ganjar Pranowo yang hingga saat ini belum mendapat restu dari partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, meski namanya selalu teratas dalam survei. Kalau dari Partai Gerindra sendiri, menegaskan tak mau nama lain selain Prabowo Subianto untuk jadi kandidat Capres 2024 dari Partai Gerindra. Hal itu diungkapkan, usai Prabowo menyebut nggak harus dirinya Nyapres, usai bertemu Ketua Umum Nasdem, Surya Pahalo. Wah, udah satset-satset nih menuju pemilu 2024. Menurut kamu, parpol mana lagi yang bakal bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu? Laporan terbaru investigasi Washington Post menyebut bahwa serangan udara Arab Saudi ke Yaman merupakan kejahatan perang. Nggak hanya itu, Amerika Serikat juga disebut mendanai operasi tersebut. Investigasi yang dilakukan oleh Washington Post dan Security Force Monitor di Institut Hak Asesi Manusia Columbia University ini dipublikasikan pada 4 Juni 2022. Washington Post menyebut serangan yang lebih dari satu dekade itu melahirkan salah satu krisis kemanusiaan paling parah di dunia. Serangan udara yang dipimpin Koalisi Saudi itu telah menewaskan hampir 15.000 warga sipil. Publikasi investigasi menyebut operasi ini didukung oleh Amerika Serikat yang mempersenjatai pasukan koalisi. Adapun sejumlah dukungan Amerika Serikat untuk kampanye udara Saudi terdiri dari berbagai aspek, seperti jet yang dikembangkan, dirawat, dan dijual oleh perusahaan Amerika Serikat, serta pilot yang dilatih oleh militer Amerika Serikat. Padahal pada 2021, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah mengumumkan di akhirnya dukungan militer Amerika Serikat untuk operasi ofensif yang dilakukan koalisi pimpinan Saudi terhadap pemberontak Houthi Yaman. Meski begitu, kontrak pemeliharaan oleh militer dan perusahaan Amerika Serikat untuk skuadron koalisi terus berlanjut. The Washington Post mengidentifikasi 39 skuadron dari negara-negara anggota koalisi menerbangkan pesawat dengan kemampuan serangan udara yang dikembangkan dan dijual perusahaan Amerika Serikat. Gak cuma itu, The Post juga menemukan Amerika Serikat berpartisipasi dalam latihan bersama dengan setidaknya 80% skuadron yang menerbangkan misi serangan udara di Yaman. The Washington Post menyebut Amerika Serikat berkontribusi dalam penjualan rudal udara senilai 650 juta dolar Amerika Serikat ke Arab Saudi dan 65 juta dolar Amerika Serikat ke sistem pertahanan rudal Uni Emirat Arab. Sejak tahun 2015, kelompok HAM yang menyelidiki serangan udara mengidentifikasi lebih dari 300 pelanggaran yang melanggar hukum internasional. Meski begitu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat tidak menanggapi permintaan The Washington Post untuk mengklarifikasi bagaimana kemungkinan unit-unit untuk diperiksa. Kejahatan kemanusiaan dalam bentuk apapun gak bisa dibenarkan. Semoga konflik dan serangan di Yaman bisa segera diredem agar gak banyak lagi korban berjatuhan. Setelah melalui berbagai proses sejak Desember tahun lalu, Turki akhirnya resmi berganti nama internasional menjadi Turkiye. Perubahan nama Turki jadi Turkiye sudah disetujui oleh PBB per Rabu 1 Juni 2022. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlud Kavusoglu pun mengumumkan pengajuan surat tersebut kepada PBB dan organisasi internasional lainnya pada selasa 31 Mei 2022. Kavusoglu menyebut tujuan pergantian nama untuk meningkatkan branding negara itu. Turki sudah mulai mengurus perubahan nama resminya pada Desember tahun lalu. Saat itu, Memorandum Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, meminta publik menggunakan Turkiye untuk menggambarkan negara itu dalam setiap bahasa. Menurut Erdogan, nama baru itu bisa mengungkapkan budaya, peradaban, dan nilai-nilai Turki dengan cara terbaik. Sebab, menurut pemerintahan Erdogan, nama Turki mirip dengan penamaan burung kalkun yang dalam bahasa Inggris disebut dan ditulis sebagai Turki. Dengan perubahan ini pun, Erdogan minta perusahaan untuk menggunakan kata Made in Turkiye, alias buatan Turkiye, untuk barang ekspor mereka. Maka, mulai sekarang organisasi internasional diwajibkan pakai nama baru itu. Gimana nih menurutmu soal nama baru tersebut? Ingat ya, sekarang nyebutnya jangan Turki, tapi Turkiye. Kabar mengejutkan datang dari pasangan pesepak bola Gerard Pique dan penyanyi Shakira. Keduanya memutuskan untuk berpisah. Setelah 11 tahun menjalin hubungan, Pique dan Shakira mengumumkan perpisahan mereka. Dalam pernyataan resmi, mereka meminta publik untuk menghargai privasi pasangan tersebut demi kebaikan anak-anak mereka. Pesipak bola asal Spanyol itu pertama kali bertemu Shakira saat syuting video klip Waka-Waka untuk lagu tema Piala Dunia 2010. Shakira dan Pique lalu terbuka tentang hubungan mereka ke publik pada 2012. Hingga kini mereka telah dikaruniai dua orang anak. Dalam sebuah podcast bersama Planet Weirdo with Holy Age, Shakira pernah mengungkapkan bahwa hubungan jarak jauh membuat ia dan Pique sering cekcok. Kata dia, perbedaan waktu antara Kolombia dan Spanyol membuat keduanya kerap berbeda pendapat dan memicu adu argumentasi. Sampai sekarang, belum ada kabar yang bisa diverifikasi tentang penyebab pasti perceraian mereka. Yah, apa mau dikata? Kalau keputusannya demikian, kami hanya bisa mendoakan semoga Pique dan Shakira bisa menjalani hidup masing-masing dengan lebih bahagia ya. Itu tadi. sarapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacu ya. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!